Berikut jawaban dan soal belajar dari rumah di TVRI untuk SMA dan Sederajat hari Kamis 30 April 2020. Kunci jawaban ini hanya sekedar pegangan untuk orang tua mengoreksi jawaban anak. Berikut jawaban lengkapnya. Soal nomor 1, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut. A. X kuadrat, min 3X, min 28, sama dengan 0. B. 2X kuadrat, min 5X, min 12, sama dengan 0. Jawabannya, jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah min 4 dan 7. Untuk cara dan penjelasannya, simak gambar berikut. Untuk jawaban B. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah min 3 per 2 dan 4. Untuk cara dan penjelasannya, simak gambar berikut. Soal nomor 2, Bu Ana membeli pizza besar yang akan dibagikan kepada kedua anaknya. Anak yang paling besar memperoleh 15 per X kuadrat, dan anak yang paling kecil memperoleh 2 per X, sehingga pizza tersebut tidak tersisa. Berapa bagian pizza yang diperoleh anak yang paling besar? Jawabannya, jadi, bagian pizza anak yang paling besar adalah 3 per 5 bagian. Untuk cara dan penjelasannya, simak gambar berikut. Soal nomor 3, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah min 4 dan 7. Jawabannya, jadi, persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 4 dan 7 adalah X kuadrat min 3X min 28. Untuk cara dan penjelasannya, simak gambar berikut. Soal nomor 4, Pak Musa mempunyai kebun berbentuk persegi panjang dengan luas 1728 meter persegi. Selisih panjang dan lebarnya adalah 12 meter. Di sekeliling kebun dibuat jalan dengan lebar 2 meter. Hitunglah luas jalan tersebut. Jawabannya, jadi, luas jalan adalah 320 meter persegi. Untuk cara dan penjelasannya, simak gambar berikut. Demikian jawaban soal belajar dari rumah di TVRI untuk SMA dan Sederajat hari Kamis 30 April 2020. Kunci jawaban ini hanya sekedar pegangan untuk orang tua mengoreksi jawaban anak. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Selamat belajar!